Berikut adalah hasil perempat final Badminton Asia Team Championships antara Tim Beregu Putri Indonesia melawan Tim Beregu Putri Malaysia. Di partai pertama, Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusumawardani, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Malaysia, Karupadevan Lestana, dengan skor 21-12, 18-21, dan 21-13, dalam durasi 1 jam 6 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1, dan Malaysia 0. Di partai kedua, Ganda Putri Indonesia, Lanitriya Mayasari, Ripka Sugiyarto, berhasil mengalahkan Ganda Putri Malaysia, P. Arlitan, Tina Ahmurali Taran, dengan skor 21-14, 18-21, dan 21-15, dalam durasi 59 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2, dan Malaysia 0. Di partai ketiga, Tunggal Putri Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Malaysia, Wong Ling Ching, dengan skor 14-21, 21-15, dan 21-16, dalam durasi 1 jam 2 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Malaysia, adalah 3-0, untuk kemenangan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia, berhasil lolos ke babak semifinal, Badminton Asia Tim Championships 2024, dan akan melawan pemenang, antara, Tim Beregu Putri Chinese Taipei, atau, Tim Beregu Putri Thailand. Di pertandingan lainnya, Tim Beregu Putri India, berhasil mengalahkan Tim Beregu Putri Hong Kong, dengan skor 3-0. Dengan hasil ini, Tim Beregu Putri India, berhak lolos ke babak semifinal, dan akan melawan pemenang, antara, Tim Beregu Putri Jepang, atau, Tim Beregu Putri China. Terima kasih telah menonton!